Warta Radio Kota Santri Kegiatan yang sudah terlaksana sejak Jumat 12 November 2021 hingga selasa 16 November 2021 ini menyasar warga terdampak di wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Seperti yang disampaikan anggota DPR RI Komisi 11 Prof. Dr. Hendrawan Supratikno melalui Ketua Yayasan Setia Perjuangan Lili Raharjo di Desa Subah, Batang. Menurutkan semuanya seribu, cuma sebagian-sebagian yang disini ada seratus, seratus ya Pak? Jumat kemarin? Iya, Jumat kemarin. Kira-kira empat minyak, salimi, gula. Semoga yang berdampak COVID-19 buat bantu-bantu dari PI sama Pak Hendrawan. Dengan adanya COVID-19 ini seperti apa sih dampak yang dirasakan warga? Dampaknya kerjaan kurang, jadi ini bisa membantu yang kena-kena dampak COVID-19. Ketan ini untuk mendukung penanganan COVID-19 di tiga daerah yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Khusus hari ini menyasar Kabupaten Batang yaitu Desa Depok, Subah, dan Kering Sing. Sebanyak seribu paket sembako yang dibagikan ini berisi beras, mie instan, gula, minyak goreng, telur, masker, dan hand sanitizer. Dengan sasaran warga yang terdampak pandemi COVID-19 seperti para pelaku UMKM, pekerja, petani, dan buruh harian lepas. Sedangkan disampaikan perwakilan penerima bantuan manto warga Duku Kauman Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Yaitu sangat berterima kasih dengan adanya bantuan paket sembako dari Bank Indonesia bekerjasama dengan Komisi 11 DPR RI, Prof. Dr. Hendrawan Supratikno ini. Terutama mengucapkan terima kasih banyak untuk dari BI juga, dari Pak Hendrawan juga, dari Pak Lilik terutama yang langsung datang ke sini ya. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Ya kalau pandemi mesti pasti berkurang, pasti pendapatan juga kurang, pekerjaan yang tidak ada. Ini ada bantuan ini, ya terima kasih sudah dibantu untuk kehidupan sehari-hari, untuk tandaan sehari-hari. Kalau sini kebanyakan kan pekerja berharian lepas, ya ada tukang bangunan, ada tukang kayu. Jadi ada bantuan ini, ya terima kasih banyak sudah dibantu sama Pak Hendrawan, sama Pak Lilik juga. Ya ini terima kasih banyak. Harapannya seperti apa Pak Mantuan? Ya semoga, terutama COVID cepat usailah. Nah ini ya bantuan sedikit banyak dari Pak Lilik, ya terima kasih. Ditambahkan, di duku kaum Mansuba ini mayoritas warga secara langsung terdampak COVID-19. Akhirnya banyak usaha yang mandek. Dengan adanya bantuan ini, sedikit banyak sangat membantu untuk bertahan, sembari mengupayakan pemulihan usaha atau pekerjaan. Program bantuan sembako dari Bank Indonesia bersama Profesor Dr. Hendrawan Supratikno ini, pekan depan akan menyasar masyarakat di wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Dari Pekalongan, Miftahudin Teddy menggabarkan. Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM.